oke sekarang kita kembali fps nya pertama yang harus kita cek terlebih dahulu adalah sistem informasi dulu ya kita cek dulu arahkan ke sistem setting setting masuk sistem setting terus sistem information sup biasa dilihat untuk seri tipenya 4.84 titik 84 ya untuk tipe versi 4.84 tidak bisa di isi game satuan OFW untuk itu kita akan coba merubah menjadi sistem merubah sistemnya atau mau update sistemnya menjadi HFW yang ini adalah OFW atau sistem original yang asli kita akan merubah menjadi HFW kita akan merubah menjadi HFW sistem atau hand framework nanti di keterangan keterangan soft sistem software nya disini akan muncul HFW samping 4.84 Oke kalau gitu kita akan mengupdate kembali ke laptop dulu untuk mengopi sebuah firmware nya pertama yang harus kita lakukan adalah untuk menyiapkan file file yang akan kita copy dulu di sini dulu kembali 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 ke tipe versi 4.84 dan ini dia file nya filenya file file hfw 4.84 ya saya punya dua file ini file yang ini nanti ya akan kita pakai untuk proses koneksi koneksi secara sempat dengan PS3 nya pertama-tama masukkan dulu ini jasnisnya jangan lupa di format format ini arahkan ke pet 32 copy folder yang ada di dalam file dalam folder hardware masuk di copy, press copy paste di dalam flash disk selesai ini sudah siap kita akan colok ke PS3 nya untuk membuat proses update sistem RC Hiveway dan langsung Oke di sini saya sudah mengopi primernya ke dalam flashdisk setelah itu colokan ke slot USB di PS nya di samping kanan di samping kanan dekat dengan tombol power ada datang tombol power sebelah kanan sebelah kiri kan saya taruh Oh USB untuk charging stick sebelah kanan ini akan pasang flashdisk oke kita colok flashdisk nya untuk mengetahui flashdisk nya sudah terdeteksi atau aktif bisa kita lihat di bagian ini ya ini sudah terdeteksi USB Davis flashdisk juga dengan ini ini juga setelah itu kita akan coba update dulu masuk ke bagian setting arahkan ke sistem update klik aja X atau bulat tersebut tergantung dari tipe PS ini pilih update via stroke media update via stroke yang nomor dua bawa enter nah ini ini tipe versinya IFW hybrid exploitable ini untuk tipe Han versi versi 4484 ini tidak bisa isi game satuan kalau tidak mengupdate versi hfw nya oke langsung di update klik kanan aja next ada kanan ini pilih accept enter terus pilih start enter kita tunggu sampai proses update nya komplit dia lagi melakukan restart anda selesai coba hai 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 ok sehingga hai 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 selesai proses update yang ditandai dengan komplit 100% tadi terus dia restart lagi sekarang kita coba cek dulu di sistem informasi dulu lagi sub setting yang tadi sistem setting sistem informasi nah sini sudah berubah versinya menjadi tetap versinya 484 ini sudah versi HFW sekarang tinggal siap untuk di inject atau di isi game satuan waktu itu kita kembali ke laptop untuk penyatingan proses pengisian game PS3 OFW untuk seri 4.84 sistem HFW trik ini tidak menggunakan internet kita akan injek game secara offline melalui kabel LAN yang terkoneksi dengan laptop menggunakan memakai server yang ada di laptop di prosesnya tanpa internet Oke kita langsung ke laptopnya dulu setting dulu IP addressnya untuk proses penyertikan IP address bisa di tonton di video saya sebelumnya disitu ada proses pengisian game OFW PS3 di sini kita bikin dulu folder folder saya bikin 4k game pakai file Cloud di sini kita akan copy file ini ini kita akan copy file ini kita akan copy file ini kita akan copy file ini masukan ke simpan piling ambil game pak kage nya kali ini saya akan memopi memasukkan game satuan Army of two devil cartel ini file pakagenya dan sudah saya di video sebelumnya ada tutorial dan caranya proses repack atau convert game di cfw menjadi by of way habis itu menjadi pakage bisa dilihat sini dikatakan pes pakage master itu di sini saya akan menggunakan software PKG Linker PKG Linker dan Paste dan Kopi Pasteur di sini siapkan kamu kamar telan S3 nya dan PC Terus kita jalankan software pakade linkernya Siapkan lagi Flash disk Lupa di format lagi dulu Kopi pakade linkernya Kopi pakade linkernya Raku ke flash disk Pastel aja Terus saya ekstrak Kopi Kopi semua Arahkan ke Flash disk Pastel Di luar kuasa Ini plastiknya siap untuk di colok di PS3 nya bagian sebelah kanan Oke sebelumnya juga untuk sudah disetting Terlebih dahulu IP address untuk PS3 nya Bisa dilihat di video saya sebelumnya Secara pengisian game PS3 Pada software Oke Kita langsung saja Kabelan sudah terhubung Sekarang buka Internet browser Pencet star Pada stick Star Kotak hapus Baru masukkan IP address yang sama dengan server yang ada di laptop tadi Satu Sembilan Dua Titik Satu Enam Lapan Titik Kosong Titik Dua Tentu Titik Dua Portnya Lapan Lapan Puluh Sudah Tentu Start Setelah Masuk Pilih Han Installer Nomor Nomor Dua Dari bawah Han Installer Kecet X saja Ada pilihan ini Oke saja Pilih Instalasi Han Installer X saja Sampai Proses Selesai Han Installer Installation Successful Setelah itu Pilih Launch Hand Installation X Selesai Melakukan Restart Masuk Lagi ke internet Browser Start Lagi Start Lagi Start Lagi Start Lagi Adres Sampai Sudah Start Kali ini kita akan Pilih Pencet Pilih Han Enable Han Enable Oke Aratan ke Instalasi Han Enable Enable Han Oke Yes Kali ini Kali ini Kita akan Install Pak KG List Pak KG List Pak KG List yang sudah kita Copy Tadi Ke Dalam Flashdisk Masuk ke Folder ini Install Pak KG Pilih Pilih Pali Paling Bawah Pak KG List Pak KG List Pilih Pak KG List Pak KG List Pilih Pak KG List tempat KG from web server nah bisa dilihat dengan ada jeninya tapi kondisi seperti ini belum bisa di-install kita coba dulu pencet X aja lagi nah yes nah akan ada keterangan error kali ini kita tinggal satu tahap lagi menyelesaikannya back kembali arahkan ke internet browser masukkan lagi IP address yang tadi sekarang arahkan ke debuk Pak KG Enable debuk Pak KG Enable ini dia DBG Pak KG Enabler ok ok install hand debuk Pak KG Enable ok selesai enable debuk Pak KG ok kali ini prosesnya telah selesai sekarang siap untuk di-install game Pak KG nya arahkan lagi ke bawah folder install Pak KG Chrome web server nah sini kita akan coba install ini dia Pak KG yang pertama enter aja X yes ok download please wipe apabila dia sudah macam satu persen nah oke ini penandakan proses downloading telah berjalan dan siap ditunggu sampai selesai kita akan menunggu sampai prosesnya selesai ok 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 hai oke proses yang tadi selesai tadi proses downloading sekarang proses installing proses penginstalannya lagi akan mulai dari satu persen lagi sampai 100% untuk proses ini dua kali pertama proses download dan proses yang kedua proses install kita tunggu lagi sampai proses install selesai hai oke selesai proses yang pertama install skd install komplit bulat aja oke setelah itu kita lanjut proses install file yang lainnya masuk lagi ke folder tadi arahkan ke install paket from webserver kita akan install yang kedua ini file patchnya ini kecil 14 MB aja cek X X lagi enter prosesnya 15 MB oke oke selesai sekarang kita install yang proses yang ketiga install file leak nya file leak juga kecil ini file nya Yes 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 okay install complete ya sekarang proses install game paket git telah selesai saat ini saat sekarang kita akan coba mengunci cobanya langsung nih gamenya Oke kita akan mencoba langsung gamenya Oke dia akan melakukan proses install data ke dalam harddisk Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!